ini sih bakal jadi game yang lumayan lama juga nih dan ya wah ini kita kehadiran seorang nih yang sangat-sangat kita hormati sangat-sangat kita hormati apa ntar, apa ntar kalo udah ntar gue pengen nanya gitu kan kalo rambut tuh gimana bisa gitu ini oke kita langsung aja gak pake lama nih Will ya menuju ke arah game kedua kita masih ada One Team menghadapi Heavy dan kita masuk lagi meladbar kali ini dari ya santu-santunya sih udah masih cuma clear aja dan ternyata tidak ada yang colong-colong buff nih ya kali ini kayaknya lebih kalem nih Will betul lebih mengatur tempo aja mungkin dari team One Team Esports atau Heavy ingin mengajarkan kita untuk kita harus berusaha menerima apa adanya kalo terjadi seperti game pertama iya bener-bener bisa jadi karena memang disana tuh mereka bener-bener menjadi petani sesungguhnya apa tuh petani sesungguhnya waduh petani sesungguhnya waduh petani sesungguhnya adalah kalo lu lagi farming gue cuma nonton gue gak bakal kebukin lu eh ntar ko perek ntar oke lanjut lagi ya gue udah bilang gue udah mikir Zeni juga calon-calon kepetan tapi kembali lagi lu dari Heavy tapi lu udah punya Crixie Valen sama Baldoom rugi banget sih lu kalo lu gak ngeras sih gak agresif di early-nya lu kalo ngeras di early-nya rugi banget sih nah ini gua khawatirnya sebenernya tadi kenapa? karena gak ada yang ngejarah jungle gitu kalo dari One Team gua mesti bisa maklumin gitu kan untuk lu tidak ngambil ke arah jungle tapi ketika dari Heavy yang gak ngambil ke jungle-nya lu kayak eh Valen lu buat apa terlulu gitu Valennya buat apa? nah itu yang gua khawatirkan nah ini yang memang jadi khawatir itu di arah late-game ya bisa gak Heavy Survive deh dengan permainan dengan line-upnya mereka oke ada nakert fine gua ngerti tapi yang cuma nakert doang bahaya juga wil nah itulah yang menjadi pertanyaan apalagi kuku terdistract untuk membuang flickernya ke belakang padahal gua yakin itu gak usah pake flickernya gak akan meninggal sih biar aman wil oh biar aman biar aman biar aman boleh boleh memang disini kuku kita lihat oke lah fine tapi Wawa terdots gitu aja terlalu depan tapi seperti ada cutting flickern karena dah lah membuat Wawa pun harus ke belakang seketika tapi sepertinya Wawa terekses begitu cepat karena memang disananya juga suatu dansa dan juga ada suatu mischief yang terlalu penuh menghilangkannya Wawa disana nih yes dan memang ya moonfall ini dari Christine bener-bener dibutuhkan untuk dihadap Pressure Darley dan kali ini oke akhirnya mereka menjara gitu dong kan nih ini yang tadi mau yang gua bilang ini jarak ngerja-ngerja karang hutan karena lu udah ya lu udah punya segalanya untuk bisa kuat dari early kenapa lu harus nunggu-nunggu lagi dan beneran lu berhasil ngambil buff merah bahkan buff merahnya dihantar terus juga diambil sama Yena lu jujur cuan banget sih dari heavy dan heavy food sekarang terbukti udah mulai unggul net worthnya juga force board masih dapatkan juga dan mereka juga mempunyai kesempatan bisa nge-pressure lebih dalam lagi nah tinggal sekarang kita ambang ambil latih apakah heavy akan bermain aman lagi disini atau bakal tetap mengambil pressure dan sekarang 1% kuatkan berhasil mengubur dari seorang dia berat tapi langsung aja dihujan peluru-peluru hijau dan langsung aja didorong dan sekarang bahkan boka aktoran krisi bakal hilang di tangan dari one team e-sports sebuah sergapan yang tadi agak terlambat dari heavy sehingga one team punya ruang untuk bisa nge-flow kembali dan nge-flow kembali dan ditering jadi satu buakil iya iya dari heavy terlalu nempel banget menurut gua tadi waktu udah kemungkinan lu udah ngelemin satu player support tapi ngomong-ngomong tangan tenggelam apakah bakal membuat tandaannya wanya benar tarik tenggelamkan secepat oleh tim dari one team e-sports yang membuat lulun berhasil mengeksekusi kehidupan dari seorang tarik disana apakah bakal lanjutkan oh flicker yang membuatkan hasil membuat judas langsung hilang seketika tewas seketika dorongan dari seorang kuku ingin menghentikan kebenaran dari One tapi berhasil atau tidak berhasil untuk bisa mendapatkan 2 kill plus Matt Golem pun berhasil terinfet dengan sangat baik oleh one team e-sports iya itu gue rasanya aku rasanya terlalu maksa sih terlalu maksa banget untuk kayak gue gak akan membiarkan buff Mary diambil gitu akhirnya balik lagi lulun masih punya flicker tabrak langsung langsung ilang begitu aja sekarang kita ambil kali ini Yana sendirin di arah top lane dan IG nya udah menuju ke arah top lane bakal ada gengking ini Yana sadar harusnya sadar sih dan kali ini juga IG pun juga udah langsung nongol dan Yana gue rasanya juga harusnya bakal lepas ke udah berhancur kayaknya terlalu serta dan mereka bilang dia coba tahan lagi dan masih bisa dapat but kill ternyata kiranya berhasil di bank off Tarik bilang ini pancingan maut bosku langsung aja wombo-combo berhasil disana dan ternyata Tarik dengan Yana nya satu combo yang sukses buat dimainkan sini dan bahkan gak hancur tower dia defense yang solid tapi dari heavy pancingan maut banget Wil iya 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 ini sebenernya turning back point nya tuh terlalu sering loh heavy one team heavy one team ini kayak mistake dibayar mistake gitu loh iya ini mistake dibayar mistake jadi kayak gue tidak bisa menguji sisi kiri gue tidak bisa menguji sisi kanan karena memang keduanya juga ada mistake yang dimana tidak seharusnya terjadi betul sudah mungkin emang dari one teamnya juga tadi agak buru-buru karena mereka juga mungkin dia yakin banget tapi yang memang tadi dari Tarik nya tuh udah commit banget sih dia bener-bener udah yakin buat udah ngelock ke arah dari seorang Enki atau dari seorang kiranya dan langsung aja di pick off begitu aja dan flicker langsung digunakan yang kurang lebih kayak lundun tadilah ibaratnya di lundun ngajak karena judah sekarang dibalik sama Tarik diajar karena Enki dan sekarang dipakai world prison dikeluarkan tapi napaknya tidak koneksi sama siapa dan makalah aman-aman aja sementara di arah atas juga dipakai Iyana berdual dengan Chi kembali sementara di arah bottom lane Valon juga berdual dengan L suhunya cuma napaknya dua-dua masih main aman aja dan bahkan pun juga disurang baldum langsung recall pulang aja nih mengisi darah dulu nih man ya mengisi darah terlebih dahulu recall terlebih dahulu karena memang kemungkinannya adalah dari kedua timnya masih mencari momentum-momentum yang sebenarnya mereka ingin bayar bukanlah mistake iya dong iya dong gitu kan kalau mistake berarti kan bisa dibilang suatu timing yang memang lagi menguntungkan mereka bukan mereka yang cari sendiri gitu kan tapi memang disini adalah dari one team sendiri mencoba one on one dilakukan dari arah atas Tarik langsung kalian bilang wow wow Cinya terlalu mengamuk ke depan yang buat satu player Tarik pun berhasil tergang nyawanya begitu cepat tapi apakah ditukar nyawanya oh masih bisa ter-save dengan sangat baik nyawa dari seorang Lulun yang bisa menghilangkan nyawa dengan Yenanya tersebut kita lihat terus film kalau siapa terpop up Onid bakal langsung terhold gitu aja untuk pergerakannya tapi tidak menghentikan untuk Onid tetap setelah selamat meskipun satu nyawa harus terbengkala dari arah atas sana nih Liga iya tadi kalau gak salah dari Lulun masih punya Mark of the Frost ya jadi itu memang buat jadinya sama tadi tadi sempet kenal growth tower tapi ketika dibahas nubangnya soron Tarik atau soron Yenanya disini dia langsung buka Mark of the Frost nya jadi tadi aman disini dan kita bakal juga tower tetap sudah diamankan bahkan kalau Nikira mendapatkan seorang Judas A.K.D. Nakroth nya wah Nakroth nih banyak mati di awal sih itu bener-bener sulit banget sih ibaratnya farming nya tuh bakal ketahan sampai ke light game banget sih sebelum Nakroth nya baru-bener jadi dan gue rasa juga Nakroth nya pede mampus ya dengan dia bikin Soul Reaver memang kemarin juga ada Nakroth yang main Soul Reaver tapi karena memang mereka udah snowball juga di awal mereka snowball di awal mereka bisa nge-pressure makanya Soul Reaver dan Nakroth berhasil cuma ketika lu lagi seimbang atau mungkin bahkan lagi biaya seperti ini Soul Reaver lu bakal gampang mati Senakroth nya sekarang Nexus Realm dikeluarkan Baldu mudah masalah besar bakal jadi cerah sementara tower atas bakal dihancurkan oleh wah wah yang gak ada Om Nyarzenin dan kita kali ini juga udah pakai dari One Team langsung berikan pressure lagi tiga lane di bawah bottom lane dihancurkan dan mid itu juga bawa semua dipersiap lagi oleh C nya nih dan masih rekreksi bakal menahan nih Will iya bakal ditahan lagi rekreksi karena ini menjadi titik yang dimana gak boleh hancur ya pada saat pertama dari kedua timnya mid lane sudah hancur itu menjadi pembuka untuk mereka bisa lebih mudah untuk melakukan split boost atau enggak setup yang harusnya tidak dilakukan atau enggak tidak dimiliki oleh kedua timnya tapi memang dengan adanya Luno nih ini menjadi pembeda lah mengapa selisih kill lebih dipegang oleh tim dari One Team maksudnya lebih unggul dari segi kill dipegang oleh tim dari One Team karena memang menitik beratkan untuk segi killnya karena One Team dan objektifitasnya karena atas yes dan kita juga pake dari One Team mencoba tuh mulai mempost lagi sebentar C dan C memang diperlukan kalau lu memang mencoba tuh bermain ngezoning out ngepuss 3 laning nya terus bener-bener memperhitungkan timing untuk ngepuss nya dan sekarang pake di arah bottom lane NK nafsu sekali anda di saat itu lagi heavy lagi rame rame nya dimajuin pd yang mampus hilang seketika tapi harusnya ya gajah masalah tukar dengan mid dia aja not bad lah ya meskipun tadi menurut gua juga ngepussnya seperti itu lagi sih mereka harus merespect ibaratnya kalau ada kriksy harus direspect karena ada kriksy itu di arah mid game itu sakit banget will oke yang gua bingung adalah mengapa yang keluar tuh bukan support nya dulu dia nya yang dulu tuh dia tuh ibaratin kayak sacrifice gua sacrifice demi mid tapi ga ward coy mana ada si ward nya ya kalau untuk mid tapi sisi A bawah bakal terjadi war nya begitu besar oh satu player wacar connect tapi koko tidak dapet kapan langsung melawan dunia di kedepanin badan terus rilang nih pikir bisa kali ya nampung nih meskipun aja dan langsung hilang raganya lu bayangin itu kan udah di cleansing langsung aja kata koko gapapa gua coba lagi siapa tau bisa dilanjutin sama temen gua dan akhirnya tidak bisa lagi ini ini match nya unik sih unik banget nih match nya maksudnya gua kayak one team sebenernya punya segalanya buat menang sebenernya punya segalanya untuk menang mereka tinggal main disini main rapi aja ga usah terlalu maksain cuma kayaknya mereka main heaven nya terlampau terlalu heaven kayaknya gua rasanya jadi perimodal NK oke cuma namanya harus mundur lagi aja sementara kalian juga nampaknya dari heavy berkumpul semua nih mereka cukup disiplin mereka juga ga mau overextend mereka juga mainnya kalemin dulu aja nih one team juga kembali ke setup kembali lagi mereka coba mengatur timing lagi mengatur temponya untuk mencoba tuh ngepost 3 lane di top lane juga di arah mid lane nya sementara dari heavy ya mereka cuma tinggal bertahan nih it's gonna be long game nampaknya Will iya it's gonna be long game apalagi memang disini gua berharap NK dan Kuku cukup lah sekali lah masa trial nya cukup sekali lah ya masa percobaannya jangan sampai Kuku menggunakan trial kembali untuk mengorbankan sampai tadi bukan mengorbankan mungkin NK gatel tangannya gatel udah deh Kuku lu terlalu lama oh makanya garukin dong kan gatel harusnya mungkin kalau Kuku kalau mereka duduknya sebelahan digarukin mungkin oh bisa gitu ya tapi memang udah gak keburu kegaruk sama Kuku jadi NK yang udah terjun duluan akhirnya trial ke-2 pun berhasil diruntuhkan mungkin itu emang istilah kenapa pakai nama Kuku kali ya karena kan dia mainnya sebenarnya pakai Kuku Kuku gitu kan iya kan ibarat panjang gitu jadi oh it's like gitu ternyata Will ya thank you loh thank you bahas ini gua memberikan insight baru kan parah 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 keren bahas ini tapi ya sudah kita lanjut lagi aja kita back to the game dimasukkan snipe-nya Kona karena Boka ditabrakin sama Lulun tapi NK-nya wajud buset ini one team ya ini gak ada remnya nih pelan-pelan Pak Soper santai dulu bisa kali gak tabrak gaming juga sih tordoknya begitu sih masuk cuma gak ada yang snap connect langsung ditabrakin sebetulnya 1%-nya dikubur berhasil dikubur dan masuk ditabrakin tapi Kuku bilang gak jadi masalah gua kuat banget sini dan tak pakai di arah belakang tarik dia malah nge-fraxion dan Kuku nge-bend cukup lama Kuku nge-bend cukup lama Kuku ngertumar tangan dari Valheim tapi kalau di snipe yang gak connect dan Emberkin juga tidak connect akan menjadi bertukar satu banding satu doang nampaknya nih Will waduh waduh satu tukar satu tarik ditukar dengan sideline sorry dengan support-nya yang dimiliki oleh team dari one team tapi sepertinya pengorbanan cukup besar yang harus dibuang oleh Heavy karena sisa high ground aja dari ketiga towernya dari ketiga line-nya ini yang membuat tim dari Heavy harus semakin wanti-wanti harus semakin tahu mereka mau setup karena mana dan gak bisa terus menerus behind seperti ini karena kalau misalnya terus behind oke lah kita berbicara kalau misalnya adanya over-extend dari one team karena NK dan juga Kuku tadi udah melakukan over-extend dua kali secara individual kalau misalnya hal itu dilakukan mungkin Heavy bisa membalikan keadaan tapi kalau misalnya one team nge-bait dengan sangat rapi bahkan Heavy jadi keluar dari zona nyaman MV ya itu menurut gua ini kemungkinan besar akan mutlak di tangan one team untuk game kali ini oke oke tapi kembali lagi Mystic di Bear Mystic ini setelah terjadi ya untuk diarah game kedua dan sekarang lanjut lagi sekarang masih tumpu sergangan dari LUNLUN dan sekarang DARTARIS mundur bersebenan Judas Nakurt dan Yandawa sebesar ditampirin sama Kuku tapi masih belum nyampe dan bahkan justru Darya berarti malah yang tumbang tapi ya gue rasa nge-extray ya karena tadi emang juga Daryana yang nakurtnya bener-bener tadi hampir tumbang tapi ya Kuku tadi bener-bener mencoba maka sampai nahan tower ya cuma tadi emang dari one teamnya kayaknya gak derusin dan akhirnya Kukunya harus tumbang sih tapi gak jembat salah ditukar dengan Old Dragon yang pasti diamanikan oleh one team nih sementara dari Heavy mencoba tuh mulai bercabar lagi aja berkumpul lagi Mereka Heavy ini mainnya rapet banget ya Mereka tau kalau mereka terlalu terpisah mereka bisa di pick off oleh one team sih jadi mereka bener-bener mainnya rapet banget nunggu dan setiapnya connect kembali ke arah kreaksinya ke arah kreaksinya waduh waduh ini memang kedua timnya lagi-lagi memang meng-cosplay game ALOT meng-cosplay game ALOT lama ay lama ay gitu ya maksudnya lamanya adalah lamanya jujur ya lama kebanyakan nunggu sih jujur jadi kedua timnya kenapa nunggu move on lah digantung nama itu Will enggak dong bukan itu dong salah lanjut lanjut tapi memang dari arah top lane ya Judas bakal coba sasad gaming lagi aja empat player tiga player maksud gue bahkan yang kelima player langsung nempel gitu aja stick together kemana-mana karena mereka tahu hal satu step aja salah mereka berpisah sedikit aja jaraknya terlalu jauh itu bisa kehilangan satu player demi satu jadi memang disini tarik bersama kawan-kawan bakal nunggu logi aja sambil mendapatkan ini Slayer yang mungkin nanti akan bisa dapatkan oleh kedua timnya ya dan wuhhh snipenya kayaknya juga diam-diam juga snipenya cukup wangi ya menurut gue beberapa kali connect juga dan maksa mukul mundur pemimpinnya seperti kayak Krieg sih tadi kayak Val yang itu baru-baru dipukul mundur cukup dengan snipenya sini dan sementara kali ini juga masih bisa dapat Slayer sini dari One Team eSports mereka juga masih unggul 2000 gol tapi keunggulan 2000 gol gue rasanya enggak terlalu besar ya Will ya enggak yang terlalu benar-benar signifikan artinya potensi atau peluang untuk comebacknya dari EV masih terlalu kelebar bahkan lu setarik udah nungguin up out kuku udah melihat dipaksa mundur dan akhirnya udah gak bisa ngapain lagi harus mundur dulu aja dari tim EV reset lagi pastinya regrouping dulu mempersiapkan lagi pastinya untuk war-war yang akan datang nih sementara kita ada di One Team muncul mulai ngepush lagi kembali sama ya ngepush 3 leningnya lagi mengatur timingnya lagi biar dari EV gak terus rapetan gitu biar EV nya jadi agak mencar-mencar sehingga One Team bisa main pick-off kesana nah itu skenario kan seperti itu tapi kayak gue tidak melihat hal itu yang dimana mereka memang sengaja melakukan hal itu jadi yang gue lihat adalah mereka ya tadi balik lagi mistake-bemistake yang mereka terus lakukan gitu kan ya tapi 1500 damage emmergaze keluar kena triat triat mundur lagi aja sniping mau dilakukan out of range arah atau plant sudah terlihat adanya vishlyer yang sudah terpopup ke arah atas tapi gak apa-apa Judas farming lagi yang mendapatkan met golemnya berhasil dapatkan oleh seorang Judas disana mengenai Jasmine Blade yang dikeluarkan tadi tapi tarik posisi ini sudah terbaca oleh Wawa tarik gak bisa melakukan setup lagi berarti mau gak mau One Team Esports akan memaksa untuk melakukan war karya dalam yang dimiliki oleh Heavy nantinya liga Yes dan ngerasa juga emang One Team ya udah bakal begini aja sih mereka bakal coba tunggu pos 3 lane mereka kali ini gak mau buru-buru lagi mereka coba untuk mengatur tempo sehingga mereka berbarengan semua nih 3 lane ini bisa berbarengan karena itu yang akan dibutuhkan gitu untuk bisa memecah para pemain dari Heavy ini dan kita akan melihat dimana kali ini juga dia top lane juga tiga orang dari kiri tengah juga ada NK sendirian Ci itu ya tadi seperti yang dia di arah bawah cuma nampaknya di clear sama Yena dan Snipe nya Konekara Baldoom dan Tower 3 diartu belum bisa demankan oleh NK atau dari seorang kira dan mereka pun juga cukup bersyukur mereka pakai yaudahlah tempat Tower 3 udah oke aja gak usah maksain dulu kalemin dulu aja karena apakah malam tiba Alice Darkloser terbangun dari tidurnya ya terbangun dari tidurnya ya memang disini DLS bakal coba diambil gitu aja wow 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 satu player terdorong apalagi memang kita lihat Alice's Willem bakal terpomp gitu gitu yang bakal ditahan oleh tim dari Heavy sendiri memuat kuku langsung saja karena depan tapi setelah tebalan kuku bakal langsung hilang karena memang terlalu banyak yang diberikan oleh seorang tim dari Heavy bahkan on it akhirnya harus berhasil hilangkan support ditukar dengan support plus DLS berhasil didapatkan dengan dalam tim tangan One Team Esports di sana lagi wow itu gugunaan lama banget sih nah ini lumayan lama memberikan space yang besar buat dari One Team untuk bisa mendapatkan Darkloser nya dan apakah ini akan menjadi satu push terakhir buat One Team atau Heavy somehow masih bisa ngecomeback ini dan kita bakal nunggu dulu sementara kali ini dari Loon Loon terus memberikan pressure bersama dengan NK Snap terus mulai dikeluarkan kembali gak connect sih tapi tower tengah tapi pasti karena memang dari One Team fokus objektif dan sekarang terlihat dikeluarkan terlihat dari Team Esports yang penting kelar game nya dan menang 2-0 ya betul banget jadi ya memang sih di sini sudah terlihat dari Team One Team One Team sudah mencoba semaksimal mungkin gitu ya untuk melakukan hal-hal yang dimana mereka sudah lakukan seperti di game pertama karena game pertama